Saya Chef Benny Pangai Bali Asli Sulawesi Tenggara Suku Tolaki Anak Kendari Saya di Amerika sudah Berjalan 3 tahun Selama disini saya bekerja sebagai Banyak Tukang antar barang Jadi kulit bangunan Terus kerja di bengkel Oke, tau-taunya langsung jadi ke Chef Ini dari sudut pandang pengalamanku Selama saya di Amerika Bersyukurnya saya Di Indonesia dulu Saya tahu semuanya Maksudnya seperti kita mencet Mencet rumah kan biasa kita mencet Terus Apalagi Bersih-bersih Cuci baju Apa semua kita lakukan Dan hal itu yang Tidak semua orang Amerika miliki Nomor satu Pengalaman Jadi pengalaman saya di Indonesia Saya bawa ke Amerika Dan Puji Tuhan yang diterima Ternyata memang pengalaman begitu Yang paling Diputukan di Amerika Kayak ijasa-ijasanya kita di Indonesia Seperti misalnya Ijasa S1 S2 itu Kalau disini Menurutku nah Tidak Tidak berlaku kayaknya Tau mam Tidak berlaku Jadi Kita mulai dari Start dari nol Untuk standar Amerika Jadi Amerika melihat Misalkan banyak yang bertanya Bang Ben Saya ijasa S1 Teknik Kira-kira bisa enggak Saya kerja di Apa lagi Di teknik Misalnya sipil ya Misalnya pekerjaan jalan Di Amerika Begin-begin Bisa Semua bisa Bahkan kamu pun Walaupun kamu Dari hukum Tiba-tiba mau kerja Ke teknik Sip Ke teknik Bisa Jadi di Amerika itu Semua fleksibel Jadi per jamnya Per jamnya saya itu 12 dolar Kalau untuk di Tempat lain Tapi pada saat saya pindah Sekarang di hotel Per jam saya 20 dolar Jadi Kalau dihitung-hitung Misalnya Per jamku itu Saya itu kerja 40 jam Per minggu Tambah tip Terus tambah Ada namanya Saitip Jadi kalau dihitung-hitung itu Gajiku Dalam satu minggu Saya bisa hasilkan 1.200 Dolar Per minggunya Jadi kalau Kita kalkulasinya Kalau per bulan Per bulan Itu berarti Jatuhnya Sekitaran Berapa itu ya Sabar ya Saya berkalkulasi Koblak Itu 4.800 Gajiku Tapi Saya kan dapat Tip juga Nah tipku itu Sekitaran Kalau per bulan Bisa sampai Bisa sampai Jadi Total Total Itu Intinya Saya bisa hasilkan 5.000 Sampai 6.000 Per bulan 6.000 Sampai 5.000 Per bulan Itu gajiku Disini Jadi Sekarang Sombong amat Ada benefitnya Insurancenya kita Ditanggung Terus Asurancenya kita Terus Apa lagi Perawatan Medikasinya Medikasinya Medicalnya kita Istri anaknya kita Juga ditanggung Insurancenya Pokoknya banyak lah Benefitnya banyak Yang penting Satu Kita yakin Bahwa kita bisa kerjakan Kedua Kemauannya kita Untuk bekerja Dan ketiga Itu Kita ada namanya Training Disini Di Amerika itu Ada training 3 bulan Masa training 3 bulan Itu dilihat Sama mereka Jadi Walaupun kita Tidak tahu Sama sekali Itu Mereka akan Ajarin Mereka Ajarkan kita Oh ini Step ini Yang harus Dikerjakan Yang harus Kamu lakukan Cara cepatnya Cara lamanya Cara bagaimananya Perfectnya Terus Kalau soal Pengalaman Apalagi Kalau kita sudah Ada pengalaman Di Indonesia Tiba-tiba Kita kerja disini Seperti saya misalnya Ada pengalaman Di bidang kuliner Di Indonesia Karena di kendari Saya Pertama saya jual makanan Di kendari Saya jual makanan Terus Pas sampai disini Memang Yang namanya Apa Makanan Amerika Sama Indonesia Itu jauh berbeda Sangat jauh berbeda Seperti kita Kalau kita Amerika Eh kalau di Indonesia Kan sukanya Manis Asam asin Pokoknya lengkap Profet Disini Orang barat itu Kalau sekali Suka Manis Manis Gitu loh Manis sekali Kalau Apalagi Asam Harus asam sekali Jadi Agak Agak sedikit Menantang Apalagi kita Lidani Kita lih di Indonesia Jadi Kembali ke topiknya Kita Kembali ke Mana Pengalaman Jadi kalau ada pengalamannya Kita di Indonesia Terus kita tiba-tiba Dapat pekerjaan disini Oh Kebetulan ada pengalamannya Kita sedikit Itu Kita bisa Tawar Tawar menawar Soal gaji Begitu Misalnya Standar minimalnya itu Kalau di Maryland itu 15 Berapa Taruhlah Taruhlah 15 Misalnya Taruhlah 15 Standar 15 dolar Per jam Standarnya Maryland Tapi karena Kita ada pengalaman Kerjanya kita di Indonesia Dan kita bilang Kita bisa Kita bisa Lakukan ini Kita bisa menawar Kita bisa Nego Oh saya mau Saya mau gajiku 20 dolar Per jam Atau Saya mau gajiku 30 dolar Per jam Kalau bisa Gimana Siap Dan mereka itu Bakalan terima Mereka akan terima Dan mereka akan Lihat Kinerjamu Kira-kira betul Ini orang pengalaman Apa tidak Jadi begitulah Enaknya tinggal di Amerika Dan Di Indonesia Bedanya Begitu Dan Kita di Indonesia Kita di Amerika Mohon maaf Ini ya teman-teman Di Indonesia Tidak ada yang namanya Orang dalam Maksudnya Kayak begini Kalau kamu Mau kerja Ke Company ini Misalnya Kan ada yang namanya Oh saya ada orang dalam Di sana Ada orang dalam Bisa itu diatur Begini Keluarkan duit Bahkan apa Saya tidak tahu Tapi kalau disini Teman-teman Justru pada saat Kamu Tanda tangan kontrak Disitu sudah kamu Dibayar Tidak Tanpa harus keluarin duit Begitu Jadi Terus Tidak ada orang dalam Disini Jadi kalau Betul-betul orang-orang Yang berkompeten Begitu loh Orang-orang yang bisa Kerja Kerja Tidak ada bilang Oh saya ada orang dalam Disini Tidak Tidak ada begitu Siapapun Siapapun dia Bahkan dia mau Autism Minta maaf ya Dia mau Apa Keterbelakangan mental Bisa kerja di Amerika Tidak ada seperti Di Indonesia Orang berketerbelakangan mental Cuma tinggal di rumah Enggak Disini Mereka kerja Mereka kerja Mereka cari uang Mereka hidupi Keluarganya Mereka hidupi diri sendiri Bahkan apa Begitu Ya Seperti itulah Jadi selama pengalaman Saya jadi safe di Amerika Ya seperti inilah Banyak Banyak Apa lagi Senangnya Tidak senangnya Juga bagaimana Apalagi kita kan Keterbastasan Bahasanya kita kan Sama orang sana Beda orang sini Yang pertama itu Saya Terus Tapi Bagusnya Mereka suka sama orang Indonesia Sukanya mereka itu Orangnya pekerja Keras Orangnya tulen Dan Apa ya Beda pokoknya Dari Orang-orang Sini pada umumnya Karena kalau kita Orang Indonesia Kadang kita safe Tapi terkadang Kalau kita lihat kontor Kita nyapu Kita ngepel Kita bersihkan Bahkan cuci piring juga Padahal Ada Jata-jatanya Tukang cuci piring Tukang cuci piring Tukang potong sayur Potong sayur Ini-ini Gitu Tapi karena Kita sudah dari awal Di Indonesia Kita diajarkan untuk Bisa semuanya Jadi Itulah yang saya bawa ke Amerika Dan banyak bertanya Oh bang Itu Pokoknya itu saja Jawabannya itu Anda tidak Di Amerika ini Untuk bekerja Anda tidak memerlukan ijazah Anda tidak memerlukan Apalagi Pengalaman Jadi itu nilai plus Pengalaman itu Nilai plus Kalau ijazah itu I don't know Because you have to start From the beginning In here So Jadi begitu Itu saja Bisa Saya senior Aguya Terima kasih Terima kasih Tidak ada masalah Untuk semuanya Terima kasih Doa Aguya Kau nak beritahu Tidak ada masalah Sampai beritahu Tidak ada masalah Suas dunia di Indonesia Tidak ada masalah Tidak ada masalah amin, semoga buat partner ya sama anak lagi more sakit more babies eh mulutnya dicuci pakai rinsu biar bersih mulutnya dicuci pakai pakai rinsu ayo kita ke ulak kan ini lagi cleaning robbing salam epokasso malikom salam epokasso apokasso hari terakhir hari terakhir 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 james kita ada ayam ayam dan sirim ini mereka lagi bikin kimchi 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 ya kimchi kimchi ini bosku bos 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 kita kerjain lagi bos siapa tau dia masih kaget oh Henry ini kecap? atau apa? kematikan haa 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 Henry already have a order man nah ya 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 Ayo, 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 ayo Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo Tag 2, Crank Ajimak Ayo, ayo Ayo, ayo He 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 Mungkin kalau ada teman-teman yang mau tanyakan Bisa komentar di bawah Nanti saya akan Balas satu-satu Dan jangan lupa Kalian follow instagramku Di benipangebali Disini Benipangebali Dan juga fanspeckku Di Anak Kendari Dan Jangan lupa ke orang like Subscribe and comment Tanyakan saja Di komentar di bawah Terima kasih Saya Chef Benny Pangebali Anak Kendari Ijin Undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera baik kita semua Salam Assalamualaikum warahmatullahi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax